Intro Waktu sholat semua sholat Hal inilah yang akan saya terapkan di rumah adat tersebut Sehingga barangkali bisa membentengi anak-anak Di masa mendatang dengan adat budaya Kayak kembali lagi ke bandara lagi Tarkit Bapak gitu Itu kapan kita bisa terrealisasi Mengenai bandara sebagaimana yang sudah diberitakan Sesuai dengan hasil pertemuan kami dengan Ibu Dirjen Perhubungan Udara Bahwa saat ini juga ada staf mereka di calon bandara kita itu Yang sudah mengadakan perbaikan tata letak dari para runway Dan setelah selesai itu termasuk cut and fail Yang sudah mendapat penghematan Itu langsung dikerjakan Dengan demikian Tidak barangkali berlebihan Kalau saya mengatakan bahwa tahun ini juga sudah dimulai Yaitu dengan mengadakan cut and fail Dan sebagaimana Pertemuan kami di Jakarta maupun dari Pak Menteri sendiri Mengatakan bahwa itu tidak ada kendala Nah juga perlu saya sampaikan Bahwa ini semuanya berkaitan Berkaitan dengan para wisata Apabila bandara selesai Tanpa ada yang dilihat orang kemari Tentunya pada turis Baik itu dari mancanegara maupun dari Tempat lain, provinsi lain di Indonesia Tidak akan bisa lama tinggal disini Kalau tidak kita siapkan adat budaya Nah seperti yang Bapak Ibu lihat Di mancanegara ini Semua rumah raja-raja itu saya perbaiki kembali Maksudnya Jika selesai bandara Nah apabila selesai sarapan Para turis itu Tentunya akan kita bawa Ke rumah-rumah adat yang ada Akan kita bawa ke tempat pemandian air panas Akan kita bawa kemana air terjun yang bagus Dan juga barangkadi bisa lanjut ke pantai barat Yaitu melihat keindahan Laut kita yang 172 km tersebut Dan juga tempat-tempat lainnya Termasuk disana Jika nanti kita lihat Ada disana yang saya rencanakan Namanya Raja V Raja V Itu karena mirip dengan Raja IV Nah untuk bisa lengket di Benak seseorang Saya buat rencananya Raja V Karena itu mirip sekali Hanya saja mungkin bedanya Di Raja IV itu airnya laut Nah di Raja V itu airnya adalah air danau Air tawar Nah kesemuanya tentunya Nantinya akan menjadi sumber pendapatan Buat masyarakat Kendala lain yang kita amati di lapangan Khususnya di Kabupaten Bapak Ibu Ini tentunya ya Itu persoalan fasilitas pelayanan Kesehatan Kabupaten Saya sempat ngobrol dengan beberapa Anggota populisian yang Kemudian dari MEDM Yang bertugas disini Nah mereka bilang Mereka sangat nyaman disini Cuma hanya persoalan Terkadang masalah kesehatan Yang kadang-kadang Membuat bingung mereka Pada saat Ada sesuatu yang emergensi Nah apa solusi Bapak untuk ini Sebagaimana kita lihat Bahwa saat ini sedang dibangun rumah sakit Di Mendaing Natal Yang insya Allah nanti Itu termasuk Salah satu rumah sakit terbesar Milik pemerintah di Sumatera Utara ini Hari ini sudah sampai Ya rencana begitu Ini berawal daripada Betapa banyaknya masyarakat Yang berangkat dari Bandara Kuala Namu Setiap hari itu ke Pineng Untuk berobat Saya bisa mengatakan Bahwa satu hari barangkali Masyarakat Indonesia yang berangkat Dari Kuala Namu Tidak kurang mengantarkan uang Ke Pineng itu satu hari Satu miliar Baik itu dari Aceh Dari Sumatera Utara sendiri Dan juga dari tempat lain Nah saya terpikir Bagaimana seandainya dibuat Rumah sakit di Mendaing Natal ini Yang besar Apalagi sebagaimana kita ketahui Bahwa para profesor Yang bergerak di bidang kesehatan itu Di USU dan di mana-mana Itu banyak orang mendeling Nah oleh karena itu Suatu ketika saya mewawancarai Hampir seluruh dokter yang ada di Pineng itu Bahwa mereka sebenarnya kuliah di USU Kuliah di WISU Nah hanya saja saya sudah tamat Mereka dibimbing lagi untuk Melanjutkan pelajaran baik ke Amerika Ke Jepang dan lain sebagainya Saya terpikir Kalau rumah sakit Yang seperti itulah dibuat Di Mendaing Natal ini Tentu negara Akan bisa membatasi Berobat ke Pineng Hanya saja Mutunya harus sama Harus sama dengan yang ada di Pineng Yang sebenarnya tidak payah Dan hal itu yang sudah saya bicarakan Dengan Pak Menko Dengan Pak Presiden Dan juga Ibu Menteri Kesehatan Karena kita punya lahan yang cukup luas Dan pemandangannya sangat indah Mungkin kalau selama ini Betul Rumah sakit kami yang ada sekarang ini Tidak bisa lagi diperbesar Lain lagi soal sempitnya Lain pula soal kumuhnya Nah dengan adanya barangkali rumah sakit baru ini Ini juga nanti Selain untuk kesehatan Juga bisa menambah income Buat masyarakat Karena dari bandara ke rumah sakit Tentu harus tersedia teksi Menginap di sini Harus tersedia Penginapan ataupun hotel Nah makan Demikian juga dari Cuci pakaian Yang kesemuanya Akan berkaitan dengan Perkonomian masyarakat Saya memohon Doa dari kita semuanya Terutama masyarakat Mendaing Natal Agar tidak ada kendala Mengenai pembangunan rumah sakit tersebut Mendaing Natal punya bibir pantai Yang cukup luas Di Mantai Karat Nah ini tentu Salah satu potensi ekonomi Yang bisa dimanfaatkan Untuk kegiatan Export import tentunya Nah ada perjanangan untuk Memanfaatkan Panjang bibir pantai Yang cukup luas Cukup panjang itu Untuk Menggerakkan perekonomian Di perubatan Mendaing Natal ini Alhamdulillah Nama Pelebuhan kita adalah Pelimbungan Tepatnya di kecamatan Batahan Itu sudah dipersiapkan Menjadi Kawasan ekonomi khusus Ataupun keg Saya lagi-lagi bersyukur Kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa Rahmat Yang diberikan Sama Mendaing Itu cukup besar Sebagaimana kita ketahui Kawasan ekonomi khusus Semangke itu Itu barangkali sampai Tiga tahun Mempersiapkannya Ini Alhamdulillah Dua hari yang lalu Sudah keluar Statement daripada Pak Menko Bahwa paling lama Itu akhir tahun Kawasan ekonomi khusus Tersebut sudah ditandatangani Lepak Presiden Peraturan pemerintahnya Ataupun PP-nya Dengan demikian Berbagai produk Mendaing Nanti sudah bisa keluar Dari Pelimbungan Terutama untuk Samudera India Dan termasuk CPO Dari Mendaing Natal ini Selama ini Diangkut ke Belawan Ataupun ke Dumai Yang ongkosnya Jauh lebih mahal CPO itu Ke Belawan Ataupun ke Dumai Jika dibandingkan Ke India Nah disana juga Akan dibuat Tangke curah CPO Sehingga barangkali Kenaikan Pendapatan Masyarakat itu Bisa nanti Dibagi Daripada kos Untuk angkat Ke Belawan Yang sudah jauh Di murah Ke India Tentu itu akan Kembali Ke sebagiannya Itu ke penasarakan Nah demikian juga Hal lainnya Pembeli saya sampaikan Kepada kita semua Bahwa Bahwa Presiden Melalui Pak Menko Sudah mencanangkan Dimanding Natal ini Akan dibangun Kebun nanas Dan kebun pisang Serta pabriknya Terbesar di dunia Kebunnya itu sendiri Itu seluas 50 ribu hektare Sebagaimana yang ada Di Lampung Tentu ini juga Sangat Sangat besar Kaitannya dengan Peningkatan Perekonomian masyarakat Nah demikian juga Perlu saya sampaikan Bahwa Untuk mengembalikan Kejayaan Kopi Mendeling Juga Sebagaimana yang kita Lihat di Jambi Ada namanya Kebun sosial Masyarakat Karena disini Semuanya hutan lindung Itu diberikan Hak untuk Mengerjakannya Dengan sertifikat Yang bisa Diperpanjang Setiap 30 tahun Sekali Nah disinilah Kita harapkan Akan jaya Kembali Kopi Mendeling Yang sudah sangat Terkenal ini Karena selama ini Itu sudah Terlanjur Dibuat menjadi Hutan lindung Nah Alhamdulillah Sebagaimana yang ada Di Jambi Dan juga sebagaimana Yang ada di Kalimantan Itu juga Dalam waktu yang Tidak terlalu lama Akan selesai Semua prosesnya Sehingga Kopi Mendeling Yang sudah jaya Itu bisa kita Kembalikan kejayaannya Dan ini Nantinya menjadi Salah satu Produk andalan Mendeling Natal Nah Itu apa yang Bapak lakukan Agar Para pemanggu Kepentingan ini Bisa bau Membau Untuk bersama-sama Melakukan Perbaikan Untuk Kabupaten Yang Sebenarnya Potensi Cukup besar Untuk Cukup Manjur Baik Terima kasih Khusus Mengenai ini Tentunya Yang dimaksud oleh Bapak Adalah Masalah Masalah